Dan ini peluang terakhir, lomarinya maju! Dan ini kita lihat, dua puja gawang hebat. Persib Bandung menaklukkan arema FC21 dalam laga penuh drama di pekan 30 BRI Liga 1. Sebuah penyelamatan krusial dari kipar, Persib Bandung Teja Paku Alam. Di detik-detik akhir pertandingan, turut mengantarkan Persib mengamankan tiga angka. Sebuah tendangan terukur dari luar kotak penalti yang dilepaskan kapten arema. Jayus Haryono di menit 92 mampu ditepis oleh Teja Paku Alam. Bolai kiriman Jayus itu sebenarnya mengarah ke pojok atas sebelah kiri gawang Persib. Namun laju bola yang melengkung itu masih bisa disentil keluar oleh jari-jari Teja Paku Alam. Arema FC mendapatkan kesempatan terakhir melalui tendangan pojok. Adil Soap pun sampai ikut maju untuk menyambut umpan tersebut. Namun arema tidak bisa memanfaatkan sepak pojok tersebut. Sementara Bruno beri jawaban lewat dua golnya setelah David Da Silva ditarik keluar karena cedera. Bruno mengantikan David Da Silva di menit 42. Dua gol Bruno yang membawa Persib menang itu dibuat di menit 72 dan 83. Hasil tiga poin membuat Persib Bandung menyamai perolehan poin peringkat pertama Bali United. Persib dan Bali sama-sama memiliki 63 angka namun Bali United baru bermain 29 kali.